Dibantuin sekarang Oh, oke, 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 oke Loh, saya ini nggak bisa pakai TikTok ini aja Pak TikToknya siapa dikasihkan ke saya Saya cuma main di Youtube Ganti nama, C Ganti nama dulu sesuai dengan nama DC Penting loh Oh, oke, oke, oke Makanya kan bingung saya masih belum pernah pakai ini Iya, diganti namanya dulu yang sesuai Kalau nanti namanya diambil orang Oh, gitu Kalau bisa nih, C Sesuai KTP Biar pengajuan centang hijau, centang birunya itu lebih gampang Oh, oke, oke Jadi harus sesuai dengan KTP Ya, karena nanti kalau pengajuan centang itu Itu harus sesuai dengan KTP Menurut saya FB-nya CC udah bisa ini Udah bisa centang Nggak ngerti ya Soalnya aku nggak bisa main media sosial Sebenarnya aku nggak bisa Nanti tahu Aku yang lama itu udah centang hijau Jadi aku ganti nomor lagi, C Oke, oke, oke Oke, oke, oke Jadi aku memang nggak bisa main ya Karena dari sini Aku cuma tahu Youtube Youtube aja Bukan saya megang Youtube yang megang Mas Sandro Jadi Saya itu cuma ngoceh aja Saya nggak tahu Dalamnya seperti apa Saya nggak tahu Iya, jadi Ngelag ya Pas gua naik ini Signalnya jajah kurang Aku turun dulu Signalnya kurang Ngelag soalnya Oh, oke, oke, oke Oke, oke Oke, siap Siap, siap, siap Oke Koko Faisal hadir di TikTok Mbak Jadi Saya sendiri juga kaget ya Ternyata Koko Faisal juga barengan Ini sangat bagus sekali ya Dimana 32 suara kayak Nini kata Nini-nini kata Mas Sandro Oke Jadi disini Saya sangat berterima kasih Sekali Pada Mas Sandro Khususnya Terus Ngelag itu apa Mbak Ngelag itu apa Bahasa apa mena Kalian tuh bahasanya Yang 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 saya tidak tahu ya Karena memang Saya itu Gaptek ya Sekali lagi saya itu Gaptek Karena saya tidak bisa Ngelihat semua Saya itu nggak bisa Bahasa-bahasa planet Gitu loh Jadi buat teman-teman yang di luar sana Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih dan Saya nggak nyangka Koko Faisal juga hadir Nek sini Tahu sendiri kan Mbak Saya itu Melungu Tok Mis Yoi Serasa melungu Tenang-tenang-tenang Ngelag Sinyal Ngelag Apa tuh No sinyal Oh alah Bahasa kalian itu Aku jangan Gak roh Balik Youtube Macet Oke Nek Youtube Sinyalnya lebih Lebih kuat ya Daripada TikTok Bener nggak Bener-bener Saya sangat Menyenangkan sekali Ternyata Koko Faisal adalah Joss Gandos Karena Saya tidak kenal Dan Kalian yang mengenalkan kita Tahu nggak Yang mengenalkan itu Netizen Yang mengenalkan Koko Faisal ke saya Netizen Jadi Ngomong sama Koko Faisal Terus Koko Faisal Menghubungi saya Ini satu kebanggaan Kan banyak orang Yang bilang Dan nanyain Yuni Ini apa Ternyata Yuni bukan siapa-siapa Ternyata Ya Cuman bisa Ngoceh-ngoceh aja Di luar sana TikToknya apa TikToknya Ini ulfa Masian Karena itu Ntar diganti Gak ngerti Loh ini Loh simut Ini baliknya Ini di Youtube Jadi Jadi Koko Faisal Seorang sosok Yang saya kagumi Walaupun saya Dulu nggak kenal Tapi Perjuangan dia Keberanian dia Itu Kalau dibandingkan saya Nggak ada apa-apanya Saya itu Cuman membantu Di belakang layar aja Tapi Koko Faisal Sat-sat-sat Langsung Di barno Misun ini Termasuk Dengan cara halus Karena saya Kebanyakan roh halus Saya itu Kebanyakan Punya anak buah Yang Gambar Alam Gaib Di bandara Bawa HP Di dendam 4 juta Sampai 9 juta Aku bawa Nang Youtube Iya mbak Karena Youtube Memang sinyalnya Lebih Lebih fresh ya Jadi pokoknya Koko Faisal adalah Saya Saya tidak kenal dia Tapi Saya sangat appreciate Sekali dengan Apa yang dia lakukan Di Taiwan itu Sampai saya itu Wah Kalau di Hongkong Ada Benar saya dukung Jadi karena saya Tidak Tidak di belakang layar Oh bukan Bukan di belakang layar Sek bahasanya Roto Angel Kan Lai koko Faisal Langsung terjun Di dunia persilatan Lai saya kan Di dunia gaib Jadi saya lebih kagum Karena dia memang Langsung turun tangan Dan Anak sebenarnya Saya ngajarin Anak saya Tapi sekali lagi Anak saya kan Masih Bahasa juga sulit Anak saya itu Bahasanya sulit Makanya Kalau ada yang kasus Kebanyakan yang Kesulitan bahasa Sementara saya kan Lagi Nguyen VP Kayaknya Saya kalau naik Channel Miss You Nge-lack Guys VP Kayaknya Biar ga faham Apa yang diatakan Sama Sama Koko Faisal Nge-lack itu gimana sih Ga ada sinyal gitu Betul banget Karena itu Saya kagumnya Dia langsung terjung Di lapangan Dan saya itu ga bisa Karena Sekali lagi Aturannya di Hongkong Sangat sulit sekali Kayak dua orang Yang dilakukan Kala majikan Kalau Koko Faisal Mungkin langsung Diparanin Oh my Miss You Itu terbentur Dengan Peraturan Yang ada di Hongkong Mungkin Kalau di sana Koko Faisal Jukuk ya Overstay Kalau di sini Peraturannya Kalau saya Masuk Rumah orang lain Maka saya akan Ditangkap Karena saya Mengganggu Pencemaran Mengganggu Pencemaran Mengganggu Ketenangan Nah di Hongkong kan Pilih Menaik Nombak Nge-like itu Macet-macet Oh macet Aduh Rangnang Jaranan Rajaran Dangdut Panggah ketemu Boleh Tiktoknya Ulfa Pamizion Tiktoknya Ulfa Mbak Tiktoknya Ulfa Oh macet-macet Oke oke Mbak Mis pakai VP bukan Tiktok Kalau saya Naik Nge-luck Guys Tadi ada Sudah naik Aku sudah Naik Naikin lagi Pilih naikin lagi Gak kelihatan Di sini Yung Koko Faisal Mboninti Aku Kira Sore Aku Raffaham Sinyal Munyir Munyir Tok Lah Kok bisa Munyir Munyir Kenapa Jangan Nanti 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 Aja Coba Lagi Naik Koko Oke Mungkin Kita janjian Untuk Untuk Munggah Bareng Aja Tapi Kalian Harus Ngajarin Saya Karena Saya Memang Di dunia Enak Di youtube Lancar Momet Sinyale Ngelek Bisa Juga Disebut Lola Alias Loding Lama Ya Tuhan Bahasanya Oke Menre Wais Ngerti Misuniki Gaptek Moke Omongin Lola Lola Oh Alah Oh Cuk Angil Angil Bahasanya Ya Undang Pilih Undang Masuk Youtube Koko Faisal Biar Bisa Live Mungkin Kita Akan Undang Di Youtube Aja Karena Youtube Kan Bisa Bisa Dua Orang Juga Aku Bisa Ngundang Orang Sampai Minta Diajarin Sama Koko Faisal Karena Memang Mizuni Sekali lagi Tidak Tidak M punya Tim Dan Pegang Yang Pegang Youtube Mizuni Mas Sandro Terus Yang pegang TikTok Mizuni Ulva Memang Ini Punyanya Ulva Tapi Ulva Sudah Berikan Pada Saya Jadi Orang Baik Yang Tersingkir Iya Makanya Hongkong Kan Peraturannya Aku Kenapa Aku Buka Youtube Karena Itu Saya Sangat Sedih Sekali Banyak Orang Yang 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 Gak Jelas Intinya Banyak Orang Yang Sudah Gak Jelas Lagi Berpikir Tentang TKW Banyak Sekali Penderitaan TKW Yang Tidak Terungkap Dan Hongkong Itu Terbentur Oleh Peraturan Tidak Bisa Seenaknya Sendiri Di Loot Ada Bahas Lolo Mis Live Di Youtube Sama Koko Faisal Siap Saya Akan Pertimbangan Aku Nggak Ngangi Dekumis Aku Dek TikTok Dekumis Untuk topi Barang Aku Jadi Namanya Ini adalah Sangat Hebat Bagi Saya Karena Koko Faisal Terjun Di Dunia Persilatan Itu Bukan Abal Abal Dia Langsung Berani Keluar Maksudnya Langsung Pedang Naga Pus Pama Mis Ini Cik Topo Jadi Alam Gaib Jadi Saya Itu Ndek Mental Kalau Saya Berharap Di Hongkong Juga Ada Yang Seperti Koko Faisal Koko Faisal Kan Bagian Taiwan Moga Moga Koko Faisal Ini Bulan 4 Jadi Rene Apur Jadi Koko Faisal Katanya Rencananya Bulan 4 Kesini Bersama Tim Moga Moga Rene Tenang Tengah Yang Ngintai Koko Faisal Peminat Yuh Oke Jadi Walaupun Terjadi Benturan Benturan Itu Saya Tetap Percaya Bahwa Orang Baik Tetap Nomor Satu Titok Generasi 62 Isya Allah Dateng Ya Koko Faisal Jadi Ini Satu Kebanggaan Kita Akan Atur Bagaimana Kedatangannya Seperti Apa Dan Bagaimana Karena Banyak Yang Sudah Menunggu Puspa Jadi Putuskan Pacarmu Loh 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 Kalian Bahasanya Jangan Wangil Loh Loh Petang Puluhan Petang Puluhan Lebih Seket Lebih Ini Paham Bahasamu Loh Adakan Met Dengan Great Sama Koko Faisal Iya Mbak Belajar Dari TikTok Miss Iya Mbak Alah Ngelua Jadi Buat Teman-teman Di luar Sana Saya Bangga Dengan Kehadiran Koko Faisal Di sini Yang Dimana Siapalah Miss Uni Selama Ini Selalu Berkata Pada diri Sendiri Tepuk Dada Tanya Selera Sadar Posisi Sadar Rai Kan Kayak Gitu Jadi Saya Tidak Berani Kadang-kadang Saya Pengen Menghubungi Makanya Saya Tidak Berani Ngomong Apapun Oke Kabarnya Mbak Kotima Khusus Kabarnya Mbak Kotima Banyak Sekali Yang Menanyakan Syukur Alhamdulillah Mbak Kotima Sudah Pulang Di Indonesia Dan Uang Yang Kalian Titipkan Sebanyak 2 Juta Sudah Saya Sampaikan Jadi Bisa Menghubungi Mbak Kotima Langsung Jadi Uang 1 Juta Dari Hamba Tuhan Terus Yang 500 Itu Dari Lilis Yang 500 Lagi Dari Pasukan Anti Skip Youtube Unit TKW Hongkong Jadi Waktu itu Saya Belum Punya TikTok Karena Saya Tidak Tau Ada Penghasilannya Apa Enggak Saya Kurang Tau Tapi Yang Saya Tau Saya Dari Pasukan Anti Skip Youtube Sudah Menyumbang 500 Pada Mbak Kotima Jadi Totalnya 2 Juta Karena Ini Uang Titipan Maka Saya Sampaikan Dan Masih Ada Uang Titipan Titipan Yang Lain Termasuk Saya Itu Punya Susu Wang Meteng Gratis TKI Telung Kota Susu Wang Meteng Jadi Dikiranya Kemarin Saya Nampung Orang Meteng Jadi Saya Kurang Tau Join Sama Koko Faisal Di Youtube Saya Pasti Lakukan Itu Jadi Kemarin Saya Ada 3 Kaleng Susu Saya Enak Wang Telepon Masuk Halo Halo Salamat Selamat Tidak Selamat Tidak